Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Alah itu kota Bagdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipangkin ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja Orang asing ini menjawab, untuk apa mengaku bertuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan degas orang itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas Baginda Raja Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan Bisakah Paduka menjawab tiga pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut Silahkan balas Baginda Raja Pertanyaan pertama Orang Islam yakini bahwa Dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada Pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia Tidak akan berak ataupun gencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan ketiga Orang Islam meyakini Kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa Dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda Raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya Membisikkan kepada Baginda Raja Paduka Kalau soal beginian Serahkan saja pada Abu Nawas Dia pasti mematahkan argumen orang itu Baginda Raja menyetujui usulan menterinya Maka dibanggil Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja Lalu dipersilakan duduk di sampingnya Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba menganggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda Raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Baginda Pikir Abu Nawas Abu Nawas selalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silakan Apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim Tentu percaya bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Iya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istirikan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang asing itu Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu Jawab orang itu Benar sekali Sekarang kalau angka satu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima Angka empat Ataupun angka sepuluh Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam Merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama Masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai musti pasti meyakini Kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing Padahal disana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik Akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum bukan Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan Apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik Jawabanmu masuk akal Sekarang pertanyaan yang terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya sekan abtan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api Itu hal yang konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Pinta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang asing tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi Orang asing itu sangat keras Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya Hei apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing tersebut Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja saya sakit Jawab orang itu sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ini menamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasakan kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang asing tersebut Lalu terdiam Ia tak bisa memantah argumen Abu Nawas Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana Kagum atas kecerdikan Abu Nawas Pada suatu hari Di desa tempat Abu Nawas tinggal Kedatangan tiga orang bijak Yang ingin mendapatkan jawaban Atas pertanyaan yang mendesak Masyarakat desa kemudian Mempercayai Abu Nawas Untuk menghadapi Serta menjawab pertanyaan tiga orang itu Sehingga mau tidak mau Abu Nawas mengiyakan permintaan masyarakat Dan terjadilah dialog antara dirinya Dan ketiga orang bijak tersebut Dimana sebanyaknya pusat bumi ini Tanya orang bijak pertama Tepat di bawah telapak kaki saudara Jawab Abu Nawas Bagaimana cara saudara untuk memberikan hal itu Tanya orang bijak pertama kembali Kalau tidak percaya Silakan ukur saja sendiri Jawab Abu Nawas dengan santainya Atas jawaban itu Orang bijak pertama hanya bisa diam Tidak bisa melanjutkan pertanyaannya Kemudian giliran orang bijak kedua Mengajukan pertanyaan Berapa banyak jumlah bintang Yang ada di langit saudara Bintang-bintang yang ada di langit Itu jumlah sama dengan rambut Yang tumbuh di keledai saya ini Jawab Abu Nawas masih dengan santainya Bagaimana saudara bisa membuktikan hal tersebut Tanya orang bijak kedua lagi Nah kalau tidak percaya Hitung saja rambut yang ada di keledai itu Dan nanti saudara akan tahu kebenarannya Jawab Abu Nawas Itu sih jawaban ngawur Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai Tanya orang bijak kedua sedikit jengkel Kalau saya ngawur Kenapa anda juga mengajukan pertanyaan itu Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit Jawab Abu Nawas yang berhasil Membuat si bijak kedua itu diam Tidak bisa melanjutkan pertanyaannya Akhirnya orang bijak ketiga yang katanya yang paling bijak diantara mereka ini Tampil di hadapan Abu Nawas Dan para penonton yang hadir Tambaknya ia sedikit terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas Dengan ketus bertanya Tambaknya saudara tahu banyak mengenai keledai Tapi coba saudara katakan kepada saya Berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu Saya tahu jumlahnya Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini Sama dengan jumlah rambut dijangkut saudara Jawab Abu Nawas Bagaimana anda bisa membuktikan hal itu Orang bijak ketiga mulai ketar-ketir Oh kalau itu sih sangat mudah Begini Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai saya Dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari jangkut saudara Nah kalau sama Maka apa yang saya katakan itu benar Tetapi kalau tidak Berarti saya yang keliru Jelas Abu Nawas Orang bijak ketiga itu ternyata tidak mau menerima cara menghitung seperti itu Mereka kemudian pamit meninggalkan desa tersebut Kisah selanjutnya Dihisahkan Abu Nawas sering berpergian keluar kota Untuk tujuan berdagang Di kota tersebut Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu Dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu Aku pesan satu ayam dan dua putir telur Tapi bayaran nanti kalau dagangnya terjual habis Boleh tidak? Tanya Abu Nawas Silakan Abu Nawas Kamu kan langganan di warung kami Tentu saja boleh Jawab pemilik warung Ketika selesai makan Ia pun pergi untuk menjual dagangannya Setelah tiga bulan berlalu Dagangan Abu Nawas terjual habis Kemudian Abu Nawas pergi Mendatang kembali warung makan langganannya itu Aku pesan makanan seperti dulu Satu porsi ayam dan dua putir telur Ucap Abu Nawas Setelah Abu Nawas selesai makan Ia pun berkata Aku minta total tagihannya Jangan lupa digabung dengan tagihan yang tiga bulan yang lalu Kata Abu Nawas Si pemilik warung menghitung tagihannya Dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas Ini total tagihannya Cukup 200 dirham saja Kata si pemilik warung tersebut Apa? 200 dirham Hanya untuk dua porsi ayam dan empat putir telur? Kamu mau murah sku? Tanya Abu Nawas emosi Harga ini sudah cukup murah Coba kau pikir Ayam yang kau makan sejak tiga bulan yang lalu Jika setiap harinya dia bertelur Maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham Kata si pemilik warung tersebut Ini tidak adil Hanya akal-akalamu saja Kata Abu Nawas Mereka berdebat tanpa hasil Dan memutuskan menghadap ketuan hakim Ketika keduanya menemui hakim Ternyata hakim berpihak pada pemilik warung tersebut Lalu hakim bertanya Apakah kalian berdua menemui hakim tersebut Tiga bulan yang lalu Tanya Tuhan hakim Tidak Tuhan hakim Jawab Abu Nawas Kalau begitu ayam yang kamu makan Kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur Tutur Tuhan hakim Ya itu mungkin saja Tapi kalau ayamnya hidup Sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak Balas Abu Nawas Namun pendapat Abu Nawas tidak diharapkan oleh Tuhan hakim Karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi Karena waktu sudah menjelang sore Minta Abu Nawas Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuhan hakim Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut Pada esok harinya Berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuhan hakim Setibanya di sana Ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu Tanya Tuhan hakim Maaf Tuhan hakim Tadi ada tamu bisnis Ia minta gandum untuk ditanam Terpaksa aku harus merebusnya dahulu Dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam Itulah yang membuatku datang terlambat Kata Abu Nawas Mendengar itu Tuhan hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas Lalu dengan nada mengecek Si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas Luar biasa Aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus ditanam Dan kemudian bisa tumbuh Tuhan hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal Setelah tawa mereka merdap Abu Nawas kemudian berkata Itu memang aneh Tapi kenapa kalian tidak tertawa Ketika ada ayam yang sudah dimasak Dapat bertelur dan berkembang biak Lalu dibatok harga sebesar 200 dirham Kata Abu Nawas Sepontan Tuhan hakim dan pengukarung tersebut terdiam Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas Wajah mereka berdua langsung pucat pasi Dan setelah terdiam agak lama Abu Nawas pun keluar Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut Kisah selanjutnya Suatu ketika Raja Harun al-Rashid kelihatan murung Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan baginda Raja Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Raja Padahal Raja sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya Mungkin karena amat penasaran Para penasihat Raja menyarankan akan Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu Tidak begitu lama kemudian Abu Nawas dihadapkan Raja mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur Karena diganggu oleh keinginan tahuan menyingkat dua rahasia alam Tuanku yang mulia Sebenarnya rahasia alam yang manakah yang patuhkah maksudkan Tanya Abu Nawas ingin tahu Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku Kata Baginda Raja Bolehkah hamba mengetahui ketua teka-teki itu wahai paduka yang mulia Yang pertama Dimanakah sebenarnya Batas jagat raya ciptaan Tuhan Batas jagat raya ciptaan Tuhan Tanya Baginda Raja Abu Nawas menjawab Di dalam pikiran Wahai paduka yang mulia Dia menjawab tanpa keraguan sedikitpun Tuhan ku yang mulia Lanjut Abu Nawas menjelaskan Ketidak terbatasan itu ada karena adanya keterbatasan Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia Dari itu manusia tidak akan pernah tahu Dimana batas jagat raya ini Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas Baginda Raja mulai tersenyum Karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua Wahai Abu Nawas Manakah yang lebih banyak jumlahnya Bintang-bintang di langit Ataukah ikan-ikan di laut Abu Nawas menjawab dengan tangkas Ikan-ikan di laut Bagaimana kau bisa langsung membutuhkan begitu Apakah kau pernah menghitung jumlah mereka Tanya Baginda Raja heran Paduka yang mulia Bukankah kita semua tahu Bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar Tetapi jumlah mereka tetap banyak Seolah-olah tidak pernah berkurang Karena saking banyaknya Sementara Bintang-bintang itu tidak pernah rontok Jumlah mereka juga banyak Jawab Abu Nawas meyakinkan Seketika itu Rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda Raja Sirna tak berbekas Baginda Raja Harun al-Rasid memberi hadiah Abu Nawas Dan istrinya uang yang cukup banyak Kisah selanjutnya Suatu hari ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama Dia adalah Sheikh Aminuddin Cara penyampaiannya yang mudah dibahami Membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Sheikh Aminuddin Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran agama Islam Dan ilmu agamanya terbilang cetek Tapi karena pintar bermain kata-kata Membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat Semakin hari semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya Hingga pada suatu hari Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut Ia pun berangkat menuju majelis tempat Sheikh Aminuddin mengajar Sesampainya di sana Tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiyah Sheikh Aminuddin Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah Dengan penesemangat Sheikh Aminuddin bercerama di hadapan para jamaahnya Wahai jamaah sekalian Sesungguhnya manusia adalah paksaan Bukan atas pilihan Iblis itu terbuat dari api Bagaimana mungkin ia bisa sakit dibakar dengan api Padahal kedua-duanya berasal dari api Dan mengenai surga dan neraka saya kira itu tidak ada Karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan Kata Sheikh Aminuddin di dalam ceramahnya Ketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat Tak kuasa menahan emosi Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu patah tepat mengenai kepalanya Akibatnya Sheikh Aminuddin merasakan kesakitan Dan kepalanya menjadi lebam dan memar Terima dengan perlakuan Abu Nawas Sheikh Aminuddin datang ke istana dan mengatuh kepada Baginda Raja Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat Panggil Abu Nawas kemari Aku ingin dengar apa alasnya dia berbuat seperti itu Perintah Baginda Raja kepada para pengawal Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang membuatmu sampai menyakiti Sheikh Aminuddin? Kegilaan apa yang kau buat Sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Ampun paduka yang mulia Sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya Katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis Karena sama-sama terbuat dari api Dan ia juga mengatakan Katanya tidak ada surga dan neraka Karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan Dan dikatakannya lagi Katanya manusia adalah atas paksaan Bukan atas pilihan Kata Abu Nawas Apa benar kau mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Sheikh Aminuddin Benar paduka yang mulia Saya tidak mengingkarinya Karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan Jawab Sheikh Aminuddin Kau dengar sendiri kan Abu Nawas Dia adalah orang alim dan cerdas Tapi kau malah menyakiti dia Ujar Baginda Raja Tapi paduka Saya akan hanya menerapkan sesuai dengan tiga pernyataan yang dia sampaikan Begini saja paduka Isinkan saya bertanya kepada Sheikh Aminuddin Agar paduka bisa memutuskan Apakah saya bersalah Ataukah tidak Pinta Abu Nawas Baginda Raja pun memperserahkan permintaan Abu Nawas Wahai Sheikh Aminuddin Bukankah kamu mengatakan Iblis tidak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka Karena keduanya sama-sama berasal dari api Aku melemparmu dengan batu batak Itu terbuat dari tanah liat Sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit Padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat Tanya Abu Nawas Tentu saja aku merasakan sakit Apakah kau tidak lihat kepala ku jadi lebam dan memar Karena sakit yang aku alami Jawab Sheikh Aminuddin Sakit? Apakah kau merasakan sakit? Tanya Abu Nawas memastikan Ya sakitlah Tentu saja sakit sekali Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur Karena rasa sakit ini Jawab Sheikh Aminuddin Kalau begitu coba perlihatkan rasa sakit itu Tanya Abu Nawas kembali Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat? Balas Sheikh Aminuddin Oh begitu Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan Maka itu adalah sesuatu yang tidak ada Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga Kau bilang keduanya tidak ada Karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan Ujar Abu Nawas Dan mengenai perbuatanku melemparmu dengan batu batak Itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan Kau bilang manusia hidup atas paksaan bukan atas pilihan Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa Dan perbuatkanku ini atas dasar paksaan bukan atas pilihan Kalaulah aku bisa memilih Tentu aku akan memilih untuk diam Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan Maka aku terpaksa melempar batu batak di kepalamu Tutur Abu Nawas lebih lanjut Mendengar pembilan Abu Nawas Sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas Baginda Raja juga menasehati Syekh Aminuddin Supaya belajar ilmu agama yang benar Jangan hanya bermudankan pintar bermain kata-kata Kisah selanjutnya Suatu ketika Baginda Raja pulang ke istana Dan langsung memerintahkan para-para juridnya untuk menangkap Abu Nawas Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana Karena ia tahu sedang diburu oleh para prajurit kerajaan Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya Abu Nawas baru berani pulang ke rumah Suamiku para prajurit kerajaan tadi bagi mencarimu Kata istrinya Ya istriku Ini urusan gawat Aku baru saja menjual Sultan Harun Arhasid menjadi budak Kata Abu Nawas Apa? Seru istrinya kaget Raja ku jadikan budak Pulang Abu Nawas Kenapa kau lakukan itu suamiku? Tanya istrinya Supaya dia tahu Di negerinya ada praktek jual beli budak Dan jadi budak itu sengsara Lanjut Abu Nawas menjelaskan Sebenarnya maksudmu baik Tapi Baginda Raja pasti marah Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu Kata sang istri Menurutmu apa yang akan dilakukan Baginda Raja kepada aku Tanya Abu Nawas pada sang istri Pasti kau akan dihukum berat Kata istrinya sedih Gawat Aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan Kata Abu Nawas Abu Nawas masuk ke dalam Ia mengambil air wudu Lalu menerikan sholat dua rokaat Kemudian berpesan kepada istrinya Apa yang harus dikatakan Bila Baginda Raja datang Tidak berapa lama kemudian Tetangga Abu Nawas geger Karena istri Abu Nawas menjerit-jerit Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergoboh-goboh Suamiku mati Seru istri Abu Nawas Hah? Abu Nawas mati? Kata bar tetangga hampir bersamaan Iya Kata istri Abu Nawas Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri Baginda Raja terkejut Kemarahan dan kegoramaan beliau agak surut Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan Dan menghibur Baginda Raja Baginda Raja dan beberapa pengawal serta seorang tabib istana Segera menuju rumah Abu Nawas Tabib segera memeriksa Abu Nawas Sesaat kemudian Ia memberi laporan kepada Baginda Raja Bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbucur kaku tak berdaya Baginda Raja merasa terharu dan mengataskan air mata Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku Tanya Baginda Raja Ada paduka yang mulia Kata istri Abu Nawas sambil menangis Katakanlah Kata Baginda Raja Suami hamba Abu Nawas Memohon sutila kiranya Baginda Raja Mengampuni semua kesalahannya Dunia akhirat di depan rakyat Kata istri Abu Nawas terbata-bata Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas Kata Baginda Raja menyangkupi Jenazah Abu Nawas diisung di atas keranda Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang Beliau berkata di hadapan rakyat Wahai rakyatku Dengarkanlah Bahwa hari ini aku Sultan Harun Al-Rasid Telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas Yang telah diperbuat terhadap diriku Dari dunia hingga akhirat Dan kalianlah sebagai saksinya Kata Baginda Raja Syukur Kata suara dalam keranda Seketika pengusung jenazah ketakutan Apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri Seperti mayat hidup Seketika rakat yang berkumpul Lari tunggang-langgang Bertuburkan dan banyak yang jatuh terkilir Abu Nawas sendiri Segera berjalan ke hadapan Baginda Raja Hamba masih hidup tuanku Hamba mengajakkan terima kasih yang tak terhingga Atas pengampunan tuanku Kata Abu Nawas Kurang ajar Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas Tanya Baginda Raja Ilmu dari mahal guru sufi Guru hamba yang sudah meninggal dunia Kata Abu Nawas Ajarkan ilmu itu kepada aku Pinta Baginda Raja Tidak mungkin Baginda Hanya guru hamba yang mampu melakukannya Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri Jelas Abu Nawas Dasar pelit Baginda mengerutu kecewa Kisah selanjutnya Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan Dan adanya tabib baru yang mengaku sakli Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien Padahal Tabib tersebut hanyalah seorang penipu Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesakitan sang tabib palsu Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh Namun karena rayon manis yang tabib palsu tersebut Ia selalu meneruti perkatanya agar kembali beropat pada dirinya Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh Atas saran sang istri Abu Nawas disuruh beropat ke tabib tersebut Kala itu Abu Nawas belum tahu Kalau tabib tersebut adalah seorang penipu Ia pun meneruti saran istrinya Namun sudah tiga kali beropat Sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh Padahal sekali beropat bayarnya seratus dinar Dan Abu Nawas sudah menghabiskan tiga ratus dinar Tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya Akibatnya Abu Nawas mulai curiga Jangan-jangan tabib itu seorang penipu Seiring berjalannya waktu Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kalah Lalu terbesit dalam benaknya Untuk mengerjai tabib palsu tersebut Aku harus mendapatkan tiga ratus dinarku Tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati Setelah lama berpikir Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Keesokan harinya Dia membuka praktek pengobatan di rumahnya Lengkap di pasang papan yang bertuliskan Sembuh bayar seratus dinar Kalau tidak sembuh uang kembali seribu dinar Para pasien yang rencananya beropat Tetapi palsu Mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien Entah karena kebetulan atau bagaimana Hampir semua pasien yang diobati Berhasil disembuhkan Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi Tidak ada seorang pun pasien yang mau datang Hari ini kenapa sepi sekali ya? Tanya sang tabib dalam hati Selama beberapa lama Datanglah asistennya dan mengaparkan berita tentang klinik Abu Nawas Tuan, Abu Nawas sekarang gua praktek pengobatan Kata asistennya melaporkan Benarkah? Tanya sang tabib Benar Tuan Di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien Jawab asistennya Mendengar hal itu Sang tabib tertawa mengejek Memangnya Abu Nawas sakti Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa Balas sang tabib dengan terus tertawa Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan Sembuh bayar seratus dinar Kalau tidak sembuh uang kembali seribu dinar Ujar sang asisten Oh pantas Hari ini aku sepi pasien Tapi apa yang benar begitu? Tanya sang tabib penasaran Saya lihat sendiri Tuan Tapi anehnya Pasien yang beropat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya Jawab sang asisten Mendengar penentuan asistennya Muncun sifat asli sang tabib palsu Ia berencana menipu Abu Nawas Untuk beberapa hari ke depan Sementara kita tutup dulu Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan Ucap sang tabib kepada asistennya Memangnya kenapa Tuan? Tanya asistennya penasaran Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas Aku pasti akan mendapatkan seribu dinar Jawab tabib palsu itu Tapi bagaimana caranya? Tanya sang asisten bertambah penasaran Begini aku akan berobat ke tempat Abu Nawas Aku akan berbura-bura sakit pada indera perasa lidahku Kalau tidaknya sembuh atau tidak Tentu saja aku akan mengatakan tidak Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku Paparnya Dengan begitu Aku bisa mendapatkan seribu dinar dengan mudah Kata sang tabib menjelaskan Singkat cerita Datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas Hai Abu Nawas Aku ingin berobat kepadamu Kata sang tabib Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas Iya benar Tapi di tempatku tidak ada obatnya Makanya aku datang ke sini Jawab sang tabib Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi Begini Abu Nawas Entah kenapa lidahku mati rasa Aku tidak bisa merasakan apa-apa Kata sang tabib berbura-bura mengeluh Tapi Abu Nawas menangkap firasat yang kurang baik Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu Ucap Abu Nawas dalam hati Lalu Abu Nawas menyeru sang tabib Untuk menunggunya di ruang pengobatan Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam Dan menuangnya ke dalam gelas Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib Ini obatnya sudah jadi Minumlah Ucap Abu Nawas Ketika sang tabib meminumnya Mukanya mendadak berkerut Menahan rasa kecut Kamu menipu ku ya Ini bukan obat Tapi air jeruk yang sangat kecut Kata sang tabib emosi Alhamdulillah Berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa Sekarang bayar ongkos berobatnya Pinta Abu Nawas Waduh Aku keceplosan Gagal rencanaku Pikir sang tabib palsu Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas Tapi sang tabib tidak putus asa Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan seribu dinar Hari berikutnya Ia kembali mendatangi Abu Nawas Hai Abu Nawas Aku mau berobat lagi Kata sang tabib palsu Oh silahkan Apa lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledak Bukan Kali ini penyakitnya berbeda Jawab sang tabib Luar biasa Ternyata kamu punya banyak stok penyakit Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi Aku hilang ingatan Abu Nawas Jawab sang tabib palsu itu Apakah kamu terjadi kasus korupsi? Makanya hilang ingatan Tanya Abu Nawas Tanya Abu Nawas Enak saja Memangnya aku pun jabat Jawab sang tabib dengan nada protes Baiklah kamu tunggu disini sebentar Aku akan mengambilkan obatnya Ucap Abu Nawas Tidak berapa lama Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu Ini obatnya silahkan diminum Kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya Aku tidak mau meminumnya Ujar sang tabib Loh Memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh Ucap Abu Nawas Ini kan perasaan erjur yang kemarin Aku tidak mau Kata sang tabib menolak Alhamdulillah Tanpa meminumnya pun Kamu sudah sembuh Sini bayar 100 dinar Pinta Abu Nawas lagi Sudah sembuh Sembuh apanya Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas Protes sang tabib Buktinya Kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh Jelas Abu Nawas Untuk kedua kalinya Rencana sang tabib palsu itu mengalami kegagalan Mau tidak mau Ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas Kurang ajar Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira Pikir sang tabib Tidak terima dengan dua kali kegagalan yang dialami Sang tabib palsu itu berpikir keras untuk mengalahkan Abu Nawas Setelah merendung agak lama Akhirnya ia mendapatkan ide Aku pasti berhasil Ungkap sang tabib merasa yakin Kali ini ia berpura-pura buta Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya Setelah tiba Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba Abu Nawas bertanya kepada sang tabib Apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini Si tabib palsu menjawab Tolonglah aku Abu Nawas Mataku tiba-tiba buta Sembukanlah aku Terangnya Tabib itu kemudian persilahkan masuk dan duduk di ruang pengobatan Setelah mengamatinya dengan seksama Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal Ia punya cara lain untuk menghadapinya Sepertinya penyakit kebudakanmu sudah sangat parah Maafkan aku Untuk kali ini tidak mampu untuk mengobatinya Ucap Abu Nawas pura-pura sedih Mendengar jawaban tersebut Sang tabib langsung kegirangan Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas Terus bagaimana ini Abu Nawas Padahal aku berharap banyak kepadamu Kata sang tabib pura-pura Ia mau bagaimana lagi Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu Jawab Abu Nawas Kalau begitu Aku dapat seribu dinar dong Tanya sang tabibelsu itu penuh barab Tentu saja kawan Aku tidak mungkin berdusta Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang Ini uang seribu dinar untukmu Ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut Tapi setelah uangnya dihitung Ia langsung murka Hai Abu Nawas Kenapa hanya 10 dinar Tegas sang tabib palsu dengan emosi Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar Tanya balik Abu Nawas Uangnya memang ada 10 Tapi pecahan 1 dinar Bukan 100 dinar Memangnya aku buta pak Balas sang tabib tambah emosi Alhamdulillah sekarang kamu sudah sembuh Kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan Loh kamu kan sudah sembuh Sini bayar 100 dinar Pinta Abu Nawas Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas Protes sang tabib palsu itu Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan Tapi kamu bisa membedakan Mana pecahan 1 dinar Dan mana pecahan 100 dinar Berarti matamu sudah bisa melihat Jelas Abu Nawas Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar Kepada Abu Nawas Dan pergi dengan perasaan kecewa Aku kabok berusaha dengan Abu Nawas Ucap sipta bup palsu itu Sementara Abu Nawas berhasil mendapat kembali 300 dinarnya Yang pernah diberikan kepada sang Tapi palsu itu sewaktu sakit berobat Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias Tuli Meskipun tidak bisa mendengar sejak lahir Ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu Kegiatan sehari-hari pria Tuli itu adalah mengembala domba-dombanya di bukit padang rumput Yang tidak jauh dari rumahnya Suatu hari saat sedang mengembala domba-dombanya Dia merasakan sakit perut Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar Kebetulan ada seorang yang tidak jauh darinya sedang memotong rumput Si gembala lalu menghampirnya dan memberikannya pesan Hai kawan Tolong jaga domba-dombaku ya Dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliran hingga tersesat Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar Kata si gembala tersebut Ternyata pemotong rumput itu juga Tuli Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si gembala Pria pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya Ia pun menjawab Enak saja Mengapa kau tidak mencarinya sendiri Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus diberi makan Sudah sana pergi Jangan ganggu aku Kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya Dikarenakan sama-sama tidak bisa mendengar Si gembala mengira gerakan tangan dari pemotong rumput Merupakan isarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruhnya cepat pulang Terima kasih kawan Kau benar-benar telah menolongku Kata si gembala Ia lantas segera berlari pulang ke rumah Setelah menuntaskan hajat buang air besar Si gembala kembali menemui pemotong rumput Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat Dan jumlahnya masih lengkap Dalam hati dia bergumang Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu Ia benar-benar bisa dipercaya Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali Sungguh pribadi yang luar biasa Oh iya Bukankah salah satu domba-dombaku ada yang pincang Lebih baik aku berikan kepadanya Sebagai rasa terima kasih Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya Ujar si gembala Dia lalu memanggil domba tersebut Dan menghampiri si pemotong rumput Hai kawan Terimalah hadiah dariku Karena engkau telah menjaga domba-dombaku Kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya Melihat hal itu Si pemotong rumput malah menjadi marah Dasar kurang ajar Aku tidak melihat apapun yang terjadi selama kau pergi Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu Dari tadi aku sibuk memotong rumput Dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa kaki dombamu Pergilah Kalau kau mendekat Aku akan memukulmu Ancam si pemotong rumput dengan emosi Si gembala pun menjadi heran Kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya Tidak beberapa lama kemudian Lewatlah seseorang dengan menaiki kuda Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli Kuda yang dikendarinya adalah hasil curian Si gembala lalu bertiak memanggil pria penunggang kuda Tuan tolong katakan kepadaku Apa yang diucapkan si pemotong rumput ini Aku ini tuli tuan Jadi aku tidak mengerti Kenapa ia menolak pembiranku Malah marah kepadaku Ucap si gembala dengan emosi Pria pemotong rumput juga tidak mau kalah Dia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda Begini tuan Dari tadi aku sedang memotong rumput Dan tidak tahu apa-apa Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab Atas pincangnya kaki domba miliknya Jelas saja aku marah ditutuh seperti itu Balas si pemotong rumput Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya Dan menghampiri mereka berdua Dikarenakan juga menderita tuli Ia mengira si pemotong rumput dan kembala Sedang memarahinya karena mencuri kudanya Benar kawan Aku memang barusan mencuri kuda Tapi aku sungguh tidak tahu Kalau kuda ini adalah milik kalian Maafkan aku kawan Kata si penunggang kuda Sudah aku katakan Aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini Teriak si pemotong rumput Hai kawan Suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku Dan justru malah marah-marah Teriak si gembala Iya aku mengaku mencuri kuda Tapi aku tulik Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini Teriak si penunggang kuda Di tengah-tengah keributan yang terjadi Melintaslah Abu Nawas Di hadapan mereka kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi Untuk menggerakkan mulutnya saja Sakitnya bukan main Apalagi untuk berbicara Ketika melihat kehadiran Abu Nawas Mereka mengira itu adalah seseorang sufi yang alim dan sakti Sebab dari penampilannya Abu Nawas mengenakan jubah layaknya ulama sufi terpandang Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan Tuan sufi tolonglah aku Mereka berdua menudukku melukai dombanya Kata si pemotong rumput Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak Wahai Tuan sufi Aku hanya ingin memberikan domba Tapi dia malah marah kepadaku Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak Tuan sufi aku akui bersalah telah mencuri kuda mereka Tapi aku tuli jadi tidak bisa mendengar perkataan mereka Aku tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini Ucap si pencuri kuda Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak Membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah ketiganya Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian Ketiga orang itu mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot tajam mata Abu Nawas Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka Atau setidaknya mengendalikan kemauan mereka Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu Si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya Dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang Begitu pula dengan si gembala Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi kementaran Segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung Dan mengangkatnya di bahu lalu berlari menjauhi Abu Nawas Setelah ketiga rumput berlari karena ketakutan Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya Ia berpikir dalam hati Kadang-kadang kata-kata tidak berfungsi apa-apa Dan tidak terlalu berguna Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Nawas datang ke sebuah warung Untuk memesan teh hangat Ternyata kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana Mereka sengaja menunggu Abu Nawas Nah ini dia Abu Nawas datang Kata salah seorang dari mereka Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secanggir teh hangat Kami tahu Engkau selalu bisa melepaskan diri Dari perangkap-perangkap Raja Harun Al-Rasih Tetapi kami yakin kali ini Engkau pasti dihukum baginda Raja Bila engkau melakukannya Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti Kecuali Allah SWT Kata Abu Nawas menantang Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini Yang berani memantati baginda Raja Harun Al-Rasih Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu Karena itu adalah pelecehan yang amat berat Siapa saja yang melakukannya Pasti akan dipancung? Kata Abu Nawas memberitahu Itulah yang ingin kami ketahui darimu Berenikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain Sudah ku katakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja Sekarang apa taruhannya Bila aku bersedia melakukannya? Tanya Abu Nawas kembali Seratus keping uang mas Selain itu baginda Raja harus tertawa pada saat engkau pantati Tantang mereka Bukan Abu Nawas namanya Jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah Ia menyangkupi tawaran yang amat berbahaya itu Dan kembali pulang ke rumahnya Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda Raja Dan membuat baginda Raja tertawa Karena tantangan ini sangat berat Maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan Dengan Al-Ghojo pemenggang kepala Minggu depannya Baginda Raja Harun al-Rasjid akan mengadakan jamuan kenegaraan Para menteri, pengawal istana, dan orang-orang dekat baginda diundang Termasuk juga Abu Nawas Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat Karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman Bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Ghojo Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas Hari-hari terasa amat panjang Karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai Baginda Raja menghendaki acara itu akan digelar dengan meriah Baginda Raja tidak ingin mengecewakan para tamunya Terkhusus untuk Raja-Raja dari negeri sahabat yang datang Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa Karena Abu Nawas tidak hadir Namun ternyata mereka keliru Abu Nawas bukan tidak datang Tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang Cerama-cerama yang mengasangkan mulai disampaikan oleh para ahli pidato Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasid menyampaikan pidatonya Setelah menyampaikan pidatonya Baginda Raja melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya Karena merasa heran Baginda Raja kemudian bertanya Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia Hamba hadirkan terima kasih atas perhatian Baginda Raja Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini Kata Abu Nawas Wahai Abu Nawas Majulah Duduklah di atas karpet Nanti bakenmu kotor karena duduk di atas tanah Baginda Raja menyarankan Ampun Tuhanku yang mulia Sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet Jawab Abu Nawas dengan santai Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai Karpet yang mana wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung Karpet hamba sendiri Tuhanku yang mulia Sekarang hamba selalu membawa karpet kemana pun hamba pergi Kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang kau bawa Kata Baginda Raja bertambah bingung Baiklah Baginda yang mulia Kalau memang ingin tahu Maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia Kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan Setelah cukup dekat dengan Baginda Raja Abu Nawas berdiri kemudian menungging Menunjukkan potong karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun Al-Rashid Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas Baginda Raja tak bisa membentung tawa Sehingga beliau tertawa terpinggal-pinggal diikuti oleh para tamu yang datang Menyaksikan kejadian yang menggerikan itu Kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum Mereka harus rela melepas seratus keping uang mas untuk Abu Nawas Kisah selanjutnya Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja Harun Al-Rashid sangat gundah Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang Raja Bukan tanpa usaha Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana Raja kemudian memanggil tiga orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas Agar buang air besar di tempat tidurnya Pengawal pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya Dan kalau kalian berhasil maka masing-masing akan aku berikan uang seribu dirham Ujar Baginda Raja Tanpa pikir panjang ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Sang Raja Daulat Paduka jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja Sementara itu duduk di sebelah Raja ada Kipati yang mendengar obrolan Rajanya dengan ketiga prajurit tersebut Kipati yang mendengar Raja memberikan tugas kepada ketiga prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Sang Raja Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja Maaf Paduka Bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya Patih Patih memang benar Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana Jawab Baginda Raja Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Kipati lagi Belum paham Nanti kamu akan segera mengetahuinya Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka Dan sampaikan kepada Abu Nawas Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya Maka Abu Nawas akan aku berikan uang 3.000 dirham Dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu Kata Baginda Raja Dengan perasaan yang masih bingung Patih segera melaksanakan perintah Baginda Raja Ia segera bergemas dan menuju ke rumah Abu Nawas Para barajid Baginda Raja Harun al-Rajid Yang sudah berangkat lebih dulu dari Kipati pun Akhirnya tiba di rumah Abu Nawas Tanpa basa-basi Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas Tak lama setelah itu Abu Nawas pun membukakan pintu Dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja Kami diutus oleh Baginda Raja Untuk buang air besar di tempat tidurmu Karena ini perintah Raja Kamu tidak boleh menolak Kata salah satu prajurit Saya sama sekali tidak keberatan Silakan saja kalau kalian mampu Melaksanakan perintah Rajamu Jawab Abu Nawas dengan santai Betul? Tanya prajurit Raja memastikan Ya silakan saja Sahut Abu Nawas Abu Nawas mengawasi orang-orang itu Beranca ke tempat tidurnya Dengan perasaan geram yang sudah ia tahan Hmm berak di tempat tidurku Betul-betul kelewatan Umam Abu Nawas dalam hati Tak mau ranjang tidurnya di kotori Abu Nawas memutar otaknya Untuk mencari cara Agar para utusan Baginda Raja tersebut Mengurungkan niatnya Setelah berpikir beberapa saat Abu Nawas akhirnya menemukan cara Untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut Pada saat para utusan itu Hendak bersiap-siap buang air besar Mendadak Abu Nawas berkata Di balik jendela kamar Hai para utusan Raja Ada yang lupa yang saya sampaikan kepada kalian Kata Abu Nawas Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja Saya ingatkan Supaya kalian jangan melebihi Perintah Baginda Raja Jika kalian melanggar Saya akan pukul kalian dengan sebuah pantungan besar Dan setelah itu Saya akan laporkan kepada Baginda Bahwa kalian melanggar perintahnya Jelas Abu Nawas Dengan cekatan Abu Nawas Segera mengambil sebatan kayu besar Yang ada di dapur rumahnya Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya Dengan membawa pantungan kayu besar Yang ia ambil di dapur rumahnya Hai Apa maksudmu tadi Abu Nawas Tanya salah satu utusan Ingat Perintah Raja hanya buang air besar saja Dan tidak boleh lebih dari itu Jawab Abu Nawas Ya benar Jawab utusan Sang Raja Aku ulangi lagi Hanya buang air besar saja Tidak boleh lebih Ingat Tidak boleh kencing Tidak boleh buka selana Tidak boleh cebok Hanya buang air besar saja Tegas Abu Nawas Mana mungkin Itu tidak mungkin Kami juga harus buka selana dan kencing Jawab salah satu utusan Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya Jika kalian melanggar perintah Sang Raja Sahut Abu Nawas Ketika utusan Baginda Raja tersebut Hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas Di tengah kebingungan tersebut Tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas Rupanya suara tersebut datang dari Kipati Yang memang diutus Baginda Raja Untuk mengawasi ketiga utusannya Melihat keberadaan Kipati Abu Nawas dan ketiga utusan Raja Segera berkumpul untuk menemih suara tersebut Aku sudah mendengar perdebatan kalian Baginda Raja Memang memerintahkan para utusan untuk berat di tempat tidurmu Jika ada tiga orang ini sanggup Mereka masing-masing akan mendapatkan seribu dirham Jika mereka gagal Maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu Kata Kipati Oh begitu Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja Untuk menerima tiga ribu dirham Jawab Kipati Mendengar jawaban Kipati Abu Nawas dibuat kaget serta gembira Sebelum menghadap Baginda Raja Abu Nawas kembali mengambil pantungannya Lalu mengejar ketiga utusan Raja Yang hampir buang air besar di ranjangnya Ketiga utusan tersebut Lari terbirit-birit Kipati dan Abu Nawas dibuat tertawa Terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan Baginda Raja Abu Nawas Baginda Raja sangat yakin Engkau dapat mengatasi masalah ini Baginda memang ingin kehadiranmu di istana Untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana Jelas Kipati Abu Nawas menyetujui permintaan Kipati Dan mereka segera berangkat menuju istana Untuk menemui Baginda Raja Dan mengambil hadiah tiga ribu dirham Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih